Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Dikasih sedikit, ngelompat-ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekali, melihat, wah sudah, anjing, biaraan tuh. Persis loh Allah yang mengembarkan ini. Iya guys, yang membuat saya heran sampai saat ini, kenapa ya mereka ini, oknum-oknum habib ini sering sekali atau suka mengeluarkan jenis hewan yang bernama anjing guys. Kalau enggak ya babi. Sering sekali ya. Kita tahu di setiap ceramah-ceramahnya kalau dia sudah, atau mereka ini sudah mengkritik siapapun ya. Mau pemerintah, mau ustad, mau kiai, mau ulama yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka, di luar lingkaran mereka, maka sering sekali mereka ini akan mengeluarkan perumpamaan seperti anjing. Atau kalau enggak ya itu tadi, babi. Jadi anjing dan babi ini adalah dua jenis hewan yang sering sekali mereka keluarkan pada saat mereka melakukan kritik guys. Jadi sekali lagi guys, apa yang membuat mereka ini suka sekali mengeluarkan dua jenis hewan tadi? Itulah yang membuat saya penasaran. Mungkin kalian ada yang tahu guys, dengan jawabannya tulis di kolom komentar. Saya 100. Saya tahu siapa yang membiayai. Awas, jangan jadi ulama. Cogok anggel. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru, umat Islam yang dimubarkan dan digabuti oleh polisi yang jadi anjing-anjing APKI. Polisi jadi anjing-anjing APKI. Disuruh menari, menari. Disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa dapat duit terus? Semua masalah hukam asli kalbi, intah mil ala yalhaj atau tateruk hu yalhaj. Biadab, uang ajar. Ada kori anjing itu. Sampai di anjing-anjingkan itu kori. Sibah amat di mahalan, mahalan di mahalan makaduku. Sibah amat 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 di mahalan makaduku. Kori anjing, murah amat di mahalan makaduku. Kita mulai hak amat di mahalan. Kori anjing, murah amat di mahalan qui. Kori ajaram makadku anjing. Kalian usah, 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 usah. Anjing ini yang bikin rusak bodoh. Ini bintang-usah makan ahli perakas. ketiga tidak berakhlak suladab dari Cirebon Indramayu yang berangkat sholat Jumat dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta turunnya di Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal ngeces, ngiler ngompol pas waye sholat keluar meninggalkan masjid sholat Jumatnya di Monas bener buatan niku terbalik guys ya jadi tidurnya, kencingnya di Masjid gak giliran sholat mereka sholatnya di luar katanya Kiai Akhil Siroj ya itu terbalik ini anak kurang ajar sudah ini arek nom kurang ajar bukan adabnya orang itu terus terang kau gak mau ikut demo tapi gak perlu kita komentar membahas-bahas urusan yang keliru semuanya akhirnya sholat di tengah jalan gak sah kemudian yang berfatwa profesor katanya itu profesor capopo demo-demo nah sampai senangannya demo kanjir Nabi Allahu Akbar itu tinggi sholat tinggi tegbiran sampai tinggi niratan aku ini jaman ada-ada Jumatan tinggi ini mendalan ini aku terus ngomong buantri rakar itu bid'ah besar aku mending bid'ah akbar terus dipisah orang 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 Allah Allahu akbar itu guys sami'allahu liman hamidah ambalah walakal hamd dia mengeluarkan fatwa melalui ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Musyid Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah itu menadhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki ada yang menadhabkan tapi bukan menadhab kita tapi gak ada yang bantah ngomisah tak itu persis kayak jaman jahili kanjir Nabi ini kalau dipisah tak orang dibantah maka gak bisa bantah kanjir Nabi kalau jahe kanjir Nabi gak bisa dibantah karena gak bisa bantah misah ini kelakuan jahiliah yang kita bantah gak bisa bantah misah jahiliah membahas bahas urusan yang keliru semuanya akhirnya sholat di tengah jalan gak sah kemudian yang berfatwa profesor katanya itu profesor capopoy aku bantah bantan aku muni jumatan jalan raya itu besar orang bantah tapi ngandani anak buahe supaya orang terpengaruh orang bantah tapi ngandani anak buahe orang terpengaruh orang tetap melak jumatan yang jalan ini bukan jadudong mbak juga ini nyerang ini anak muda bukan kita kita mengikuti kaya sebuah kita tapi ini anak muda nyerang kaya sebuah kita ngeremak ini anak kurang ajar ini anak ini anak muda yang kena ngajar itu tidak boleh diikuti oleh anak anak muda kaya orang yang malah di saya anak muda ini tersemasan gambar ini zaman jumatan perang zamannya usmania nari keperang sembahyang di dalam ini tambah pamer goblok yang perang kejumatan yang itu semua itu mbak ini bukan akhlaknya orang ini justru adalah tercoreng kita dengan kader kader yang kurang ajar model begini itu bukan orang orang yang harus berfatwa kamu anak muda ikut dengan fatwanya kaya kaya sebu selesai panggilan kafir non-muslim ya kafir non-muslim perhatikan itu bukan keputusannya ulama itu komentarnya dua orang saja profesor profesor ini jadi bukan itu keputusan ulama NO hati-hati setiap umat kata Al-Quran mempunyai nilai-nilai yang dianggap baik maka jangan memaki mereka karena kalau mereka memaki kalau kamu memaki mereka mereka akan memakikan kalau kita berkata kepada non-muslim anda kafir mereka anggap itu makian mereka menurut keyakinan kita dia itu mereka juga bisa mati kita kafir karena menurut keyakinan mereka kita juga tidak suai karena itu jangan ucapkan kafir kepada non-muslim yang ada keterangannya yaitu begini loh dilarang kita mengganggu orang sekalipun orang kafir tapi bukan berarti jangan panggil kafir di negeri ini non-muslim aja itu tidak benar nah ini dibelintir sama dua orang ini mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir karena mereka adalah ahul kitab bagaimana dalam agama dinah disebutkan bahwa mereka mereka yang beragama itu adalah persaudara sehingga dengan pengertian ini kita akan melahirkan pengokokan kembali semangat kebangsaan kita membangun masyarakat yang tentu dihadapan kedepan akan menjadi masyarakat yang memiliki kuat makat persaudaraan semakin loko sehingga semua agama akan dapat benar tidak boleh berarti negeri ini panggil kafir tapi non-muslim sama dengan tidak sah sholat kecuali fil abniyah abniyah itu di daerah bangunan maksudnya tengah-tengah kota bukan di dalam bangunan sama seperti dulu jadi ini satu diantara dua pemelintiran atau enggak enggak paham gitu aja jadi bukan kiai semuanya awas hati-hati jangan sampai ngibuli kiai dalam sistem keluarga negaraan saya pikir bukan masalah pemelintiran dilarangnya mengatakan kafir kepada mereka yang berbeda agama dengan kita itu karena ulama-ulama itu mementingkan berbangsa dan berdenggara ini supaya tidak terganggu supaya tidak terganggu karena dengan adanya pernyataan-pernyataan kafir yang disematkan kepada mereka yang di luar agama kita tidak menutup kemungkinan mereka itu akan tersinggung guys itulah yang dimaksud oleh Profesor Kuresyap tadi mereka akan merasa terhina mereka akan merasa apa namanya ya intinya merasa dihina karena dianggap kafir oleh kita walaupun sebenarnya kalau berbicara tentang istilah kafir itu memang ada di dalam Al-Quran tapi sebaiknya dalam konteks bernegara ini kata-kata itu dihindari gitu loh itulah yang dimaksud oleh Profesor Kuresyap tadi karena bisa saja guys mereka yang di luar agama itu akan mengatakan bahwa kita ini juga kafir karena makna dari kafir itu kan ya tertutup ya tertutup dari suatu kebenaran gitu nah menurut kita agama kita ini adalah yang paling benar gitu sehingga ketika ada orang yang di luar agama kita ya kita akan menganggap mereka itu adalah kafir karena tertutup itu tadi tapi sebaliknya mereka juga akan mengatakan bahwa kita inilah yang kafir karena bagi mereka agama mereka inilah yang paling benar sehingga dalam konteks itu ada baiknya gitu yang saya pahami seperti itu guys ada baiknya kalau istilah-istilah kafir itu sebaiknya tidak disematkan kepada mereka yang di luar agama kita jadi salah kalau kemudian dimaknai sebagai pemelintiran istilah iya kita tidak menafikan bahwa istilah kafir itu ada memang di dalam Al-Quran cuman sekali lagi demi menjaga keutuhan bangsa dan negara ini agar tidak terjadi gejolak dan keributan di tengah-tengah masyarakat ya berbangsa dan bernegara maka sebaiknya kata-kata kafir tadi itu dihindari itulah yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Profesor Kurey Sihab maupun G.H. Akil Syirat guys keluarga negara pada suatu negara bangsa dalam bahasa Arabnya muatonah tidak dikenal istilah kafir maka setiap keluarga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi nah itu tadi guys yang disampaikan oleh K.H. Akil Syirat jadi istilah kafir itu tidak dikenal dalam sistem kewarga negaraan jadi semua warga negara itu sama tidak ada yang kafir sama di sama artinya mempunyai hak yang sama dan berkedudukan yang sama di mata konstitusi jadi ini dua hal yang berbeda kita berbicara tentang dalam konteks kewarga negaraan tetapi kemudian oleh Habib Taufik malah dikatakan bahwa telah memelintir tidak tidak memelintir saya pikir apa yang disampaikan oleh Profesor Kurey Sihab dan Kiai Haji Akil Syirat itu adalah dua hal yang berbeda seperti yang dipahami oleh Habib Taufik guys jadi sekali lagi tidak ada yang memelintir dalam hal ini ya tidak boleh ini hanya dua orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang tidak persis jadinya fitnah begini saya harus terangkan begini karena khawatir banyak orang senang sekarang ngibuli kiai-kiai padahal tidak semua kiai gitu janganlah seorang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin kafir disitu bukan hanya berarti bukan hanya berarti non-muslim bisa jadi dia mengaku muslim tetapi dia dukakan jangan dekat kepada jangan bersahabat kepada jadi kafir itu punya banyak makna nah tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam maka datang larangan nabi jangan mengkampirkan orang yang dimasukkan televisi ya wongiku sebab yang komentar di koran ya wongiku sebab ya wongiku salah itu loh bukan kiai bukan ulama yang ada di NO tapi hanya orang-orang itu aja profesor-profesor itu ya karena itu kita tidak mengikut profesor kita mengikut kiai aja nah kita mengikut kiai supaya pemahamannya benar ya guys itulah video kali ini yang bisa saya tampilkan dan seperti yang saya bilang di awal tadi guys saya masih penasaran dengan oknum-oknum habib yang sering mengeluarkan dua jenis hewan yaitu anjing dan babi guys dan sekali lagi guys bagi kalian yang tahu dengan jawabannya tulis di kolom komentar sekian video kali ini dan terima kasih selamat menikmati